kalau saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh G.H. Nibitakul Akhtiar yang beliau katakan bahwa tanpa ubaidilah kita tidak akan tahu apa-apa maksudnya tidak tahu akan keislaman yang benar mungkin seperti itu ya tidak akan ada orang-orang alim di Nusantara ini kalau tidak ada ubaidilah seperti itu mungkin tafsirnya ya mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Okunum Habib ini kalau tidak ada ubaidilah mungkin masyarakat Indonesia ini masih menyembah pohon dan lain-lain sungguh terlaluan ini ya apa yang disampaikan oleh Nibitakul Akhtiar ini ya ketelaluan apanya ketelaluan ini melencengnya ini saya kira ini ya mengapa iya disamping logika yang waras kita itu justru ya malah tidak pas itu ya kalau benar apa yang disampaikan oleh G.H. Nibitakul Akhtiar itu berarti G.H. Nibitakul Akhtiar mungkinkah itu ya rukun iman yang ditambah yaitu dengan meyakini Habib yang diwajibkan ya karena kalau tidak meyakini Habib itu sebagai judul Nabi itu kan ada yang mengkapir-kapirkan satu kedua apakah yang dilakukan oleh G.H. Nibitakul Akhtiar dan warga NU selama ini itu tidak dikatakan sebagai paham jahiliah ketika mengagul-ngagulkan Nasar padahal kan tidak seperti itu ya warga Muhammadiyah atau warga NU maksud saya atau juga G.NU kan tidak begitu mengagul-ngagulkan Nasar apakah kemudian G.H. Nibitakul Akhtiar menerima ajaran yang berkasta hanya gara-gara Nasar kemudian merasa paling unggul daripada yang lainnya hirman Qur'an yang mengatakan indah kurama kemahanda waskokum artinya bahwa Allah itu memuliakan orang yang takwa dan berilmu apakah itu harus diabaikan kemudian manut itu ajaran anak cucu ubaidillah gitu ya ya nah termasuk juga sampai ada yang mengatakan bahwa para cucu saya ubaidillah itu para khabib ini ya meskipun itu goblok meskipun itu gila gitu meskipun itu ahli maksyat lebih mulia daripada 70 kiai apakah Haji Mimitakul Akhtiar itu mengamalkan ajaran serendah itu dan kemudian beliau dinyek-nyek dihina diremehkan itu termasuk pun hanya beliau termasuk yang lain ya yang di NO itu berarti mereka-mereka itu kan hina-dina banget ya kenapa ya udah alim udah ulama ya tetapi kok dengan habib yang ahli masyat sekalipun itu masih lebih mulia ini kan perendahan yang luar biasa yang jauh daripada ajaran-ajaran nabi dan ajaran ahli sunnah wal jamaah nah ini apakah kiai Haji Mimitakul Akhtiar itu mengamalkan hal seperti itu tidak paham seperti itu tidak ya saya kirakan iya bukan hanya sebagian besar tetapi seluruh warga NU tidaklah melakukan apa yang disampaikan apa yang diajarkan atau apa yang dipreminkan oleh kiai Haji Mimitakul Akhtiar bahwa kalau tidak anda ubedilah ini kita tidak tahu apa-apa jadi otomatis yang tahu agama sekarang itu ya bukan hanya habib yang memang di akui ubedilah sebagai buyutnya tetapi juga termasuk ini termasuk kiai Haji Mimitakul Akhtiar apakah mungkin mengamalkan ajaran-ajaran seperti itu ya padahal kenyataan kan tidak seperti itu ya tidak seperti itu kemudian bebas mendawir itu astagfirullahalazim ya Allah kemahlusuan makam gitu kan kemahlusuan sejarah oleh Kuluh Maha Deba seperti itu keajaran-ajaran yang diakini juga oleh Kiai Haji Mimitakul Akhtiar yang diperkenalkan karena itu bersandar pada ajaran Ubaidilah kan tidak seperti itu ya orang Indonesia orang NU tidaklah seperti itu punya akidah yang khusus punya pemahaman yang khusus tidaklah condong daripada apa yang disampaikan oleh atau yang dituduhkan oleh Kiai Mimitakul Akhtiar itu tidak ada ajaran yang syia tidak ada bahwa Wahabi bahkan menjadi maaf lawan daripada Wahabi tapi kenapa justru Kiai Haji Mimitakul Akhtiar ini dengan semena-mena meluduh para pejuang terakhwalis Songon ini dikatakan sebagai berpaham orang yang Wahabi lah si Allah orientalis akan mendapatkan pesanan dan sebagainya ini saya kira sudah terlalu bahkan dikatakan para pejuang Kiai Haji Imadudin CS ini seperti orang yang telah disetting atau dipesan untuk memecabelah umat islam dan sebagainya saya kira justru ucapan-ucapan pesatemen framing narasi anda inilah yang akan menimbulkan pecabelah umat islam pecabelah NU itu sendiri gitu pendukung Kiai Haji Imadudin itu ya termasuk saya ini orang kampung dari kecil keluarga saya itu orang NU ya menurut paham negeri ya berjuang untuk NU gitu meskipun saya tidak masuk dalam organisasi struktur daripada NU ya tetapi saya sangat kerjasama baik dengan orang-orang NU yang dibawa dan saya tidak akan biarkan siapapun yang ngenyek-ngyek tokoh-tokoh NU sakit hati saya sakit ya seperti gustur yang dihina ulama-ulama dikrocok-krocokkan ya direndahkan kalau kalau yang mengece yang menghina itu alim dan pintar mungkin sedikit wajar orang-orang yang ngece yang menghina merendahkan paraki itu justru mereka ya kalau dilihat daripada segi sikap atau koliahnya ya cara bicaranya saja mereka itu bukan orang-orang yang pandai ya bukan orang-orang yang alim alamah mereka hanya mengerti ilmu logika musyahadah sedangkan orang-orang NU ya bukan hanya para kiainya saja yang pintar-pintar itu yang dipondok-pondok saja itu sudah banyak orang-orang atau anak-anak kita yang sudah pandai dalam hal ilmu ya agama itu dalam berbagai cabang itu ya dari berbagai cabang nah orang goblok itu menggoblokkan orang yang pintar orang yang alim coba bayangkan Masya Allah Masya Allah tapi kok bisa dibela orang-orang yang merusak yang mengece seperti itu kok tidak merasa sakit itu loh keluarganya sendiri di ece di hina kan lucu ini jadi tolong ya mohon maaf ini juga kepada Kih Haji Mutera ya ya mestinya itu kan bertambah sekut tambah bijak lah itu kalau memang itu ada ketidak cocokan itu ya dengan Kih Haji Madudin dan kawan-kawan atas risetnya atas kesisnya atas kajiannya atas penuhannya atas statementnya ya cobalah itu kan masih terbilang anak sendiri pokoknya dipanggil kemudian dipertanyakan dimusyawarahkan atau dipasilitasi ada di sana itu kan wadah Patsaun Masair secara internal di dalam coba untuk di Patsaun Masair bukan kemudian ujung-ujung ya dengan seperti hanya sepihak hanya dengan sebelah mata ya kemudian menyampaikan framing pengenal generasi yang Masya Allah menurut saya itu tidak bagus tidak membuat contoh yang bagus seperti itu dan sekali lagi bahwa umat Islam di PBNU maupun di luar PBNU itu tidaklah berkiblat pada ajaran ubedilah meskipun itu yang kata Mika Kul-Akhiyar itu bahwa umat Islam Indonesia ini kalau tidak ada ubedilah kita tidak tahu apa-apa jadi dalam hal ini yang sangat miris sekali bahwa K.H.J. Mika Kul-Akhiyar sepertinya itu mencoba untuk mengaburkan jasa-jasa para sepuh kita para pendahulu kita yaitu dakwanya para warisongo jasa kedermawanan ilmunya para warisongo ini ini yang saya katakan ini luar biasa penyimpangannya itu loh penyimpangan maksud saya itu framing atau juga narasinya ini enggak 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 benar itu seperti itu enggak bagus enggak enggak patut untuk dicontoh itu dan peringatan beliau juga untuk supaya hati-hati katanya itu terhadap golongan K.H.J. Madudin itu itu jangan didengar itu justru kita hati-hati terhadap orang-orang yang ngotot membela Ba'alawi kemudian merembakan merendahkan sesama kebel bumi ini justru yang kita kuduh hati-hati ini ada apa ini orang ini kan gitu kan apalagi kita ya saking demenya pada NU ya ya kaget lah itu loh lah kok seperti ini gitu loh udah jadi pimpinan kok seperti ini sikapnya itu kan yang saya kira itu justru ini akan bikin perpecahan justru ini yang saya kira ini enggak bagus ya menjadi contoh gitu kan seperti juga itu kayak Pak Kurus itu ya kalau ngomong itu saya naik dokter kok seperti itu termasuk juga itu siah-siahnya itu yang menjadi ketua itu dia adil saya kira itu kok sampai ngomong goblok-goblok wadah bodoh yang bodoh siapa itu yang goblok siapa itu orang anak buahnya kritis terdas kok malah bukannya didukung malah di goblok-goblok gitu itu enggak aduh ini-ini sangat memperhatinkan ini segera ini harus ada musyarah luar biasa ini orang-orang yang seperti ketiga keku ini ini enggak 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 apa ya kurang lah kurang pantas lah untuk memimpin BPNU ini ya ini masalah masalah ya apa yang yang saya sampingkan seperti kehabisan kata ini ya kesel enggak kesel betul ya karena saking sayangnya terhadap yang kita enggak enggak kesel gimana malah perjuangan kita diricu kok bukannya malah ditukung malah diricu perjuangan untuk membela terawak di somo membela ulama menjaga maruah ini urusan nabi juga ya nasihatnya itu bukan urusan kita juga tapi seluruh umat islam hal yang sangat besar urusan ini tengok sepilih kayak hal-hal yang remeh maruah nabi dicatut itu ya maruah nabi dicatut seperti nasab nya tersambung bahwa dalam diriada taran nabi kata perilakunya justru merusak maruah nah ini gambaran cerminan itu kan orang non muslim bisa saja melihat bahwa oh suruh nabi nabinya seperti itu berarti nabinya seperti itu ya itu kan suka cacu mati fitnah provokasi seperti itu oh nabi itu keras oh nabi itu tukang merimeka tukang menghinah padahal tidak seperti itu kan yang nabi itu sesuatu nah hasanahnya itu sedikit pun tidak ada itu yang buru tidak ada yang lemah itu nabi yang mulia ini tetap mulia pada semua halia amaliyah sunnah begitu saudaraku ya untuk dipertimbangkan ini makanya ayo kita maju terus tukung ke hajimah dudin dan kawan-kawan perjuangan itu jutaan umat islam itu ada di belakang mereka-mereka ya kita bukan berarti benci habib atau benci suriah nabi justru untuk membelah suriah nabi ya untuk menegakkan marwah nabi marwah parwadi marwah ulama-ulama kita beribumi atau ulama-ulama yang lain mana saja yang benar kita dukung tetapi yang palsu-palsu yang dusta yang merusak edak wajib kita jauh yang mendukung silahkan saja mendukung kalau mendukung nanti kalau yang punya pondok yaudah jangan diikuti pondoknya itu kenapa ya dikhawatirkan malah justru ajar yang itu bergibrat pada Ba'alawi demikian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh